Dan memang warna yang mesin bertanggah sebelah itu menarik ya, glowing, breakfast, dan macam-macam. Tapi begitu kita cocokin dengan file asli, itu jauh. Jadi awal-awal sih, Jogba S40, memang sih berpikir begini dulu. House produksi lebih mahal dibandingkan dengan merek yang sebelah. Tapi ketika dipakai, kenyamanan dapat, kita nggak kusing macam-macam, pun begitu kerusakan long-windedness lah. Tapi kalau Epson begitu glowing sekali, amat. Bahkan kalau mulai cerita itu, setiap ribuan lebaran, itu kita nggak pernah pakai kuras-uras tinta. Begitu ribuan-ribuan lebaran, sekitar dua minggu, tiga minggu. Di tempat sih, tanggalan itu saya orang-orang yang paling lama ribuan lebaran. Orang-orang seminggu, sekuah hari sih, karena itu belum minum ribuan lebaran. Itu begitu hari terakhir kita liur, of mesin, hanya sepuluh biasa. Begitu masuk, hanya pon aja langsung. Oat di klinik, tes klinik, tes nozzle, udah aman, bisa langsung dipakai. Tapi kalau mesin merek koneksor ke tangga sebelah itu, harus klinik, manual, pump, segala macam, wuduh, ribut-ribut, tapi kalau Epson emang mudah-mudah nomor satu, saya pikir. Nanti bertanya-tanya, kok bedanya mesin Epson dengan print head Epson dan mesin Cina yang digaung-gaungkan memakai print head Epson? Gitu kan, jadi kalau kita datang ke pameran printing tuh banyak banget saya lihat print head Epson, print head Epson. Bahkan ada yang claim print head Epson, oh tunggu dulu gitu, tunggu dulu gitu ya. Jadi, saya ingin ke Epson atau kita Epson juga tidak mudah ya Pak ya. Maksudnya gini, kita pasti juga membedakan mana barang yang kita pakai untuk produk kita sendiri, artinya kita pasti artinya yang terbaik untuk produk kita sendiri, dan mana yang kita OEM-kan gitu ke produk lain, untuk dipakai di mesin-mesin brand lain, seperti itu. Sudah pasti jenisnya berbeda, kualitas sudah pasti berbeda. Jadi, itu bukan produk yang sama gitu, kira-kira seperti itu. Kalau untuk menyingkapi ke situnya, ke teknisnya yang paling harus diversifikasi produk kita, value produk kita yang harus kita tingkatin gitu. Jangan ke jebak ke orang, oh ini akhirnya kita ke jebak, value-nya nggak ada, limiting-nya dikurangin lah, apalah ganti chip-chipan lah yang tinta chip-chipan, ke jebaknya situ akhirnya mesin acak-acakan, service ngancur itu jadinya. Saya sih kalau pribadi nggak mau ke jebak di situ, atau kalau bisa ya kita cari pasar lain, kita cari value yang lain gitu, atau bikin produk yang berbeda lah, hasilnya kita punya kumpulan. Sisi sebelum pandemi dan sisi setelah pandemi, sisi sebelum pandemi itu cenderung lebih stabil lah ya. Jadi, di setelah pandemi ini, peningkatannya malah justru banyak banget gitu. Jumlah-jumlah vendor yang ikut bisnis di bidang konten video ini. Terutama di bidang wedding, event kayak wisuda dan segala macam itu makin banyak. Dari banyaknya itu, ya itu butuhan cetaknya juga akan. Dan saya pikir kedepannya juga akan makin meningkat lagi ya. Soalnya, sosial media juga berpaharu banget nih. Dari sisi Instagram atau TikTok dan segala macam itu, kalau saya lihat banyak banget, apa namanya, konten creator yang ngasih tips tentang foto dan video dan segala macamnya itu, itu juga saya pikir kedepannya akan sangat meningkat banget, kalau dari sisi foto dan video itu. Absent! Kemudian gambarkan dengan satu kata. Masaku. Kualiti. Kualiti, oke. Baik, selanjutnya. Absent. Mas Hafiz. Efisien, efisien. Efisien, oke. Terakhir, masih belum. Absent, stabil. Stabil, baik. Kualiti. Efisien. Stabil, baik. Tepuk maksir lagi untuk Epson Indonesia. Satu Epson Master Vlogger. Glory affiliate. Terima kasih sudah menonton!